selamat menikmati 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 yaitu selamat menikmati untuk tidak dan barangkali selamat menikmati dan kemudian surat lebih istimewa selamat menikmati satu satu yang satunya ayat dan para ulama dan para ulama selamat menikmati 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 Kemudian yang menjadi hikmah dari ayat ini. Pertama-tama Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberitahu kita. Memberikan penjelasan kepada kita bahwa hari kiamat itu tidaklah terlalu jauh datangnya. Dan yang kedua supaya orang memiliki persiapan. Karena biasanya persiapan itu seringkali akan kita lakukan manakala yang mau kita lakukan itu sudah dekat. Allah sangat mengetahui itu, maha mengetahui akan hal itu. Misalnya ketika kita mau pergi sepekan lagi, ya kan? Ya maka kemudian kita, ah nanti ajalah persiapannya. Ya kenapa? Ah baru satu pekan lagi. Tapi untuk hari esok itu yang dimaksud dengan hari kiamat itu tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena hari kiamat itu diawali dengan sebuah hari yang bernama kematian. Ya kan? Dan kematian itu orang tidak bisa mengatakan, ah kematian saya masih lama. Ya kan? Waktu mati saya masih lama. Tidak bisa orang mengatakan seperti itu. Karena tidak ada yang tahu bahwa kematian itu akan datang secara tiba-tiba dan tidak perlu menunggu waktu lama. Iya kan? Dan itu sebabnya kenapa kemudian persiapan akan datangnya kematian itu harus dilakukan setiap saat. Ya harus dilakukan setiap saat. Itu yang dimaksud dengan Wah badan saya sehat kok. Saya tidak ada masalah. Kolesterol normal. Saya tidak pernah punya penyakit hipertensi. Saya tidak pernah punya penyakit gula. Semuanya normal. Di lab ini saya normal. Ah berarti umur saya masih panjang. Orang tidak bisa mengatakan seperti itu. Karena ada sebuah waktu kematian itu datang dan orang tidak bisa mengerti kapan itu datangnya dan kematian itu selalu datang dengan tiba-tiba. Ya kan? Itu yang dimaksud dengan Kenapa menggunakan kalimat lihut? Kenapa tidak menggunakan kalimat? Dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang terjadi kemarin. Sebagai bekal untuk hari akhir nanti. Itu misalnya. Itu kan jauh jaraknya. Ya kan? Orang akan memahami itu jauh jaraknya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lihut. Inilah baik-baikin sekalian yang kadang-kadang saya berpikir orang hidup itu tidak boleh santai-santai. Orang hidup itu tidak boleh diikuti dengan berbagai macam gurauan-gurauan. Ya kan? Memang ini persoalan serius. Saya kadang-kadang berpikir, ya mungkin kita semua juga melakukan itu. Betapa banyaknya waktu-waktu kita ini yang kita lakukan dengan penuh ketidakseriusan. Ya. Padahal kematian ada di depan mata. Ya kan? Kondisi kita ketika menuju akhir dari kehidupan ini juga ada di depan mata. Saya ingin mengajak kita semua ya di tahun 2024 ini untuk mengenang bab ini. Ya untuk mengenang, untuk mengenang bab ini sambil menencanakan amal-amal penting yang menjadikan amal-amal itu. Ya kan? Menjadikan kita dengan amal-amal itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menghadap yang indah. Karena itu Rasulullah bersabda dan lagi-lagi ini juga bukan hadis yang baru yang kita dengarkan. Tapi saya ingin mengulang kembali ya hadisan riwayatkan oleh imam Tirmidi dari seorang sahabat yang bernama Shaddad bin Aus. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal'ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna'ala Allah. Orang yang cerdas itu ya, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menghisap dirinya. Ya. Jadi orang yang pintar itu orang yang bisa menghisap dirinya. Bisa melihat dirinya. Ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar kita melihat diri kita itu banyak. Ada ayat yang berbunyi misalnya, Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak melihat? Melihat di sini itu sangat kompleks, sangat umum. Melihat proses penciptaan yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Melihat kondisi kejiwaan yang seringkali jiwanya itu tidak stabil. Kadang taat, kadang tidak taat, kadang rajin, kadang malas, dan seterusnya. Itu kan melihat diri sendiri. Ya kan? Melihat diri sendiri. Begitu. Dan di dalam dirimu, apakah kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak? Apakah kamu tidak melihat? Karena ternyata di sini kata Rasulullah s.a.w. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menghisap dirinya. Orang yang bisa mengevaluasi dirinya. Dengan evaluasi yang seobjektif mungkin. Karena, kecenderungan manusia itu. Dan na'udzubillah min dalik mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tidak pernah bisa objektif menilai diri sendiri. Biasanya orang itu ketika menilai dirinya, itu tidak ingin kelihatan, jeleknya. Dan kalau perlu dia tutup sedemikian rupa, kemungkinan-kemungkinan kejelekan yang ada di dalam dirinya. Begitu situasinya seperti itu. Begitu muncul orang-orang yang tidak ingin kelihatannya itu. Apa tidak ingin kejelekannya itu kelihatan. Maka biasanya orang seperti ini akan sulit untuk memperbaiki, memperbaiki diri. Ya kan? Begitu orang tidak ingin kejelekannya itu kelihatan. Biasanya orang ini akan sulit untuk memperbaiki diri. Kapan waktu orang itu bisa memperbaiki diri? Ketika melihat dirinya ada celah. Ketika melihat dirinya ada, ada kekurangan. Dan Bapak-Ibu sekalian, betapa sulitnya orang itu untuk ingin mengetahui kekurangan-kekurangan dirinya. Ya kan? Betapa sulitnya orang itu untuk melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Kelihatannya sih memang seperti itu. Artinya kelihatannya seolah-olah kekurangannya itu banyak. Tapi sering itu sebagai sebuah bahasa bahasi. Iya kan? Sering itu sebagai sebuah bahasa bahasi. Dan bahasa bahasi itu biasanya ada di dalam cerama-cerama. Iya kan? Pada akhir cerama ini, saya mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Karena kesempurnaan itu milik Allah dan kekurangan-kekurangan itu milik. Saya misalnya, seringkali itu hanya bahasa bahasi. Buktinya tidak ada perbaikan setelah itu. Tidak ada perbaikan setelah itu. Nah ini, Bapak-Ibu sekalian. Jadi yang pertama-tama, kata Rasulullah SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menghisap dirinya. Iya kan? Menghisap dirinya. Dari keseluruhan amal perbuatan yang dilakukannya. Inilah cara efektif orang itu untuk tidak takut menghadapi masa depan. Yaitu apa? Berani mengoreksi dirinya. Berani mengoreksi dirinya. Terus, Wa amila lima ba'dal mawut. Ini juga tidak gampang. Kenapa? Karena al-maut itu ditakuti. Iya kan? Kematian itu ditakuti. Sementara di sini orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal setelah kematiannya. Orang yang beramal setelah kematiannya. Maksudnya orang beramal untuk bekal setelah kematiannya. Orang yang memiliki sudut pandang seperti ini melihat kematian itu bukanlah akhir dari segalanya. Tapi kematian itu adalah pintu masuk untuk kehidupan setelahnya. Jadi kematian itu adalah pintu masuk untuk kehidupan setelahnya. Dia adalah pintu karena kita mau memasuki kehidupan setelahnya. Ya kan? Memasuki kehidupan setelahnya. Dan ini oleh kalangan banyak orang. Na'udzubillah mudah-mudahan kita tidak termasuk di situ. Itu ditakuti. Iya kan? Itu ditakuti. Karena ditakuti itulah sehingga dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi masa depan yang bernama. Yang bernama kematian itu. Wa amila lima ba'dal mawut. Beramal untuk setelah kematiannya. Saya kemarin itu baca di internet ya. Bahasa Arab gitu. Akhirnya saya share ke guru-guru BA yang saya miliki di situ. Jadi ada pernyataan menarik di situ. Ya kan? Dengan bahasa Arab yang artinya begini. Ijazah Aliyah, ijazah Sarjana, ijazah Master, ijazah Doktor itu akan beterbangan. Ya akan lenyap atau akan seperti debu yang berterbangan ketika di malam pertama kamu di alam kubur. Dan yang tersisa adalah pelajaran kelas 1 SD. Siapa Tuhanmu? Siapa Nabi-Mu? Apa? Agamamu. Kadang-kadang kalau kita fikir-fikir betul juga. Ya kan? Betul juga gitu. Jadi ijazah Aliyah, ijazah SMA, dokter, master segala macam. Itu akan berterbangan seperti debu. Ketika kamu mengalami malam pertama di alam kubur. Dan yang ada adalah pelajaran kelas 1 SD. Dan pelajaran 1 SD itu adalah siapa Tuhanmu? Siapa Nabi-Mu? Apa agamamu? Itu kan pelajaran di kelas 1. Tidak iya kalau kita sekolah di sekolah agama. Ya kan? Ini benar. Dan menurut saya ini sindiran buat kita semuanya. Yang sering tidak memperhatikan bab-bab seperti itu. Nah itu maknanya. Wa'amila lima ba'dal maut. Persoalannya. Baik sekalian. Ya kan? Kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau wa'amila lima ba'dal maut. Ya. Kalau kita tidak beramal untuk setelah kematian kita. Kita tidak mungkin akan bisa menjawab pertanyaan itu. Meskipun semasa hidup kita sudah hafal di luar. Kepala. Ya kan? Kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat mudah itu. Ya kan? Itu dengan satu catatan. Bahwa kita punya seperangkat amal. Yang amal itu memang kita tujukan untuk hari-hari setelah kematian kita. Baru setelah itu kita bisa menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun mungkin ketika kita di dunia sangat menghafal. Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu sekaligus jawaban-jawabannya. Ya. Itulah bedanya. Ya kan? Kalau kita di sekolah misalnya. Ah itu mah sangat gampang. Menganalisa dengan analisa yang cukup panjang mendalam. Bisa. Tapi babi-ibu sekalian. Sekali lagi pertanyaan itu hanya bisa kita jawab. Manakala wa'amila lima ba'dal maut. Ya. Ketika orang itu beramal setelah kematiannya. Maka jangan seperti yang digambarkan Rasulullah di penggalan terakhir hadith ini. Apa itu? Sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak berdaya adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Serta berangan-angan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menyebabkan orang itu takut terhadap masa depan. Ya. Inilah yang menjadikan orang itu takut kepada masa depan. Dan babi-ibu sekalian. Mari kita jadikan hadith ini sebagai bahan evaluasi buat kita semuanya. Ya kan? Mengevaluasi keseluruhan dari apa yang kita lakukan di tahun 2023-an lalu. Nah sekarang. Ada quote-quote penting. Ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang terkait dengan bagaimana menghadapi. Masa depan itu terkait dengan personal kita sendiri. Yang pertama. La tu'atil ahda safauqom atas tahik. Ya. Jangan memberikan porsi waktu dan pikiran untuk mengurus berbagai macam persoalan melebihi apa yang kita butuhkan. Baik ibu sekalian. Dan porsi waktu dan pikiran untuk satu persoalan itu yang mengetahui porsinya itu kita. Jangan kita memberikan porsi melebihi yang dibutuhkan. Ya kan? Jangan kita memberikan porsi melebihi yang kita butuhkan. Ibarat kalau membunuh nyamuk itu mungkin cukup dengan ya satu jari. Selesai. Tidak perlu memakai pisau. Tidak perlu memakai belati. Apalagi kemudian memakai pistol misalnya. Itu berarti memberikan porsi yang melebihi dari apa yang dibutuhkan. Kenapa? Karena waktu dan pikiran kita itu terbatas. Iya kan? Waktu dan pikiran kita itu terbatas. Jangan sampai kita memberikan waktu untuk persoalan tertentu yang melebihi porsinya. Begitu pula jangan kita memberikan porsi pikiran melebihi yang dibutuhkannya. Nah gitu. Ini saya kira untuk melihat diri kita ini masing-masing. Karena seringkali waktu kita ini habis. Pikiran kita ini habis. Untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu kita pikirkan. Iya kan? Seringkali pikiran kita itu habis. Untuk hal-hal yang semestinya kita tidak perlu memikirkan. Bahwa itu bukan porsi pikiran yang harus kita berikan. Orang kalau menghadapi situasi sulit Bapak Ibu sekalian. Itu seringkali mencurahkan keseluruhan pikirannya untuk itu. Seolah-olah tidak menyisakan persoalan yang lain untuk dia pikirkan. Sampai akhirnya kemudian pikirannya itu habis. Memikirkan hal-hal yang mestinya tidak perlu dipikirkan. Disinilah orang itu harus tahu tentang dirinya sendiri. Ya, orang itu harus tahu tentang dirinya sendiri. Apalagi na'udzubillah min dalik Bapak Ibu sekalian. Memikirkan apa yang dilakukan orang. Iya kan? Memikirkan apa yang dilakukan orang. Seringkali kan energi pikiran kita itu untuk itu. Ya, kita tidak menyadarinya. Contoh konkret ya, contoh sederhana saja. Ada orang pakai baju kebesaran itu. Misalnya, itu kan bukan urusan kita untuk memikirkannya kan. Tapi kadang-kadang energi kita, kita gunakan memikirkan itu. Nah, orang itu loh. Ya, orang itu enak. Enak-enak kita tidak tahu itu urusan dia kan. Tapi energi kita sudah keluar untuk memikirkan itu. Ya, energi kita ini sudah keluar untuk memikirkan itu. Yang mestinya ketika energi itu kita gunakan untuk memikirkan kondisi kita sendiri. Itu akan jauh lebih bermanfaat. Iya kan? Makanya, Jangan engkau memberikan porsi waktu dan pikiran. Untuk mengurus berbagai macam persoalan. Melebihi apa yang kita butuhkan. Ya, melebihi apa yang kita butuhkan. Nah, Ibu sekalian. Itu tadi yang kita gambarkan. Apalagi memikirkan apa yang dilakukan orang. Yang orang itu sendiri enggak berpikir untuk apa yang dilakukannya itu. Bah, aku gak berkambik geden. Bah, aku gak berkambik kecilian. Dan seterusnya. Ya kan? Kan bukan urusan kita sebetulnya. Tapi kan kadang-kadang kita ikut memikirkannya. Ya. Kadang-kadang kita ikut memikirkannya. Nah, di sini. Itu sebabnya, Ibu sekalian, kenapa di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang akhlak berinteraksi dengan orang lain. Ya kan? Akhlak berinteraksi dengan orang lain. Mungkin yang paling gampang, kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hujurat, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Wahai orang-orang. Ya ayuhalladzina amanu. La yaskhal qawmun min qawmin asa. Ayyakunu khairan. Minhum. Ini contoh ini. Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jangan-jangan kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada kaum yang mengolok-olok gitu ya. Dan kalau kita lihat, mengolok-olok orang lain, mengolok-olok orang bangsa yang lain, kaum yang lain. Itu kan memikirkan apa yang dilakukan orang. Ya kan? Memikirkan apa yang dilakukan orang yang itu sama sekali tidak ada gunanya. Mengolok-olok orang, itu kan mengeluarkan energi. Ya kan? Mengeluarkan kemampuan. Paling tidak mengeluarkan kemampuan dialektika untuk bagaimana mengolok-olok orang yang baik, sehingga orang yang diolok-olok itu merasa sakit hatinya. Ya kan? Dan itu kan membutuhkan energi tersendiri. Ya? Membutuhkan energi tersendiri. Beda dengan memberikan nasihat kepada orang. Kalau orang itu memberikan nasihat kepada orang, pasti ada kelapangan dada di dalam dirinya. Tapi begitu dia mengolok-olok orang. Oh itu ada emosi di situ. Ya kan? Dan emosi itu mengeluarkan energi yang besar. Ya kan? Emosi itu mengeluarkan energi yang besar. Kenapa? Karena dia punya target bahwa orang yang diolok-olok itu akan sakit hatinya. Coba lihat dulu sekalian. Makanya, Dan itu sebabnya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, sepertinya kita perlu untuk berdoa seperti ini. Ya kan? Yang doa ini akan bisa memberikan kita ruang yang cukup untuk bisa mengurus diri kita sendiri. Ya dengan berlindung dan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Allahumma ahsin akibatana fil umuri kuliah. Ya Allah ya Tuhanku, Baguskanlah setiap akhir urusan kami. Ya. Jadi perbaikilah akhir dari urusan kami. Kenapa ibu sekalian? Karena semua urusan kita ini, kita gak tahu ujungnya seperti apa. Ya kan? Kita gak tahu urusan kita ini nanti ujungnya seperti apa, itu kita gak tahu. Blank, gelap semuanya. Ya. Misalnya ketika anak itu sekolah, benarkah nanti dia akan lulus? Dia belum tahu. Ya kan? Ketika dia masuk sarjana misalnya, masuk kuliah, benarkah dia nanti akan lulus tepat waktu? Dia juga gak tahu. Ya ketika misalnya seorang petambak, bibit ikannya itu sudah dimasukkan di tambak itu ya, apakah nanti akan bisa berkembang dan tumbuh normal sebagaimana mestinya, sehingga tiga bulan atau empat bulan bisa diambil dalam kondisi yang besar? Dia juga tidak tahu. Seorang petani misalnya, ya kan ketika dia menanam padi, bibitnya sudah bagus, dengan pupuk yang sudah bagus, bagaimana nanti akhirnya? Dia tidak tahu. Ya kan? Tiba-tiba saja, ya, ada hujan yang tidak dikehendaki datangnya. Dan itu merusak. Gak ada dalam pikiran dia sebelumnya. Makanya, ya sekalian, ini ada doa yang penting dari Rasulullah SAW, yang diwati-wati oleh Muhammad Ahmad, Allahumma ahsin akibatana fil umurikul liha. Ya Allah, perbaikilah atau baguskanlah urusan kami ini semuanya. Baguskanlah akhir dari semua urusan kami ini semuanya. Karena orang itu tidak tahu akhir dari semua urusannya itu seperti apa. Ya kan? Ini menghindari apa ini? Jangan sampai ada trauma ketika di akhir urusannya itu tidak sebagaimana yang dia inginkan. Karena Allah yang maha tahu, Allah yang lebih tahu tentang akhir dari urusannya itu sebaiknya seperti apa. Saya sering mengatakan, ya sekalian, manusia itu hanya tahu apa yang dia inginkan. Tapi Allah lebih tahu apa yang sesungguhnya dia butuhkan. Ya kan? Seperti itu. Dan semua perbuatan kita, yang kita lakukan di dunia ini, terkait dengan kita mencari nafkah, terkait dengan kita kuliah, terkait dengan kita melakukan apa, apa saja itu kan blank di depan kita ini. Tidak tahu nanti akhir dari itu semuanya seperti apa. Ya kan? Ayo, siapa yang bisa menjamin untuk tahu bahwa akhir dari urusannya itu akan seperti ini atau seperti itu. Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang tahu itulah, kita berlindung dan kita mohon pertolongan kepada dat yang maha tahu. Dan karena itu kita berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaikilah, baguskanlah, akhir dari semua urusan kami ini. Jadi baguskanlah urusan kami ini, atau akhir dari urusan kami ini, semuanya. wa'ajirna min khizid dunya wa'adha bil'akhirah. Dan, ya, jauhkanlah kami, atau selamatkanlah kami, dari kebinasaan di dunia, dan dari siksa di akhirat. Maksudnya, Bapak-Ibu sekalian, Ya Allah, seluruh urusan kami ini, jangan sampai nanti akhirnya, akan menjadikan kami mendapatkan kehancuran di dunia, dan kemudian siksa di akhirat. Makanya, jauhkanlah kami, Ya Allah, dari kebinasaan di dunia, dan siksa di akhirat. Ya, karena itu tadi, kita tidak tahu nih, urusan kita ini, akhirnya nanti itu seperti apa. Ya, urusan kita ini, akhirnya nanti itu seperti apa, kita tidak tahu. Ya, dan, ya, dan, dan sekalian, mungkin nanti kita bisa lihat di internet, cek, ya, seorang tabiin yang murtad. Ya, ini ada seorang tabiin, ya, yang soleh, hafal Quran, ya, dan seterusnya, kemudian tiba-tiba tabiin ini ikut perang. Perang melawan bangsa Romawi. Ya kan, orang soleh tabiin. Tabiin itu adalah orang yang menangi para sahabat. Kalau sahabat itu orang yang menangi, Nabi SAW. Itu disebut sahabat menangi Nabi dalam keadaan beriman. Itu disebut sahabat. Nah, tabiin adalah orang yang menangi sahabat dalam keadaan beriman. Seorang tabiin ini, ya, ikut di dalam sumber perangan melawan bangsa Romawi. gitu. Nah, bangsa Romawi ini, sekalian di dalam peperangan itu, di antara yang menjadi senjatanya, itu adalah wanita-wanita cantik. Memang wanita-wanita itu tidak ikut perang. Tidak. Tapi dia ditaruh di benteng-benteng yang memperlihatkan wajahnya yang cantik-cantik itu kepada tentara-tentara muslim. Nah, salah satu yang terpikat dengan kecantikan dari wanita Romawi itu adalah sang tabiin ini. Dan akhirnya, niat perangnya menjadi berubah. Dia kemudian mendekati yang cantik itu. Mendekati seorang perempuan itu. Tapi perempuan ini tidak bodoh. Karena dia adalah senjata untuk menaklukkan lawan juga. Dia mengatakan kepada sang tabiin ini, aku mau engkau menikahi aku, tapi syaratnya kamu harus murtad dari agamamu. Ini tabiin ya. Kelasnya tabiin. Aku mau menikah denganmu, tapi aku minta kamu murtad dari agamamu. Atau meninggalkan agamamu. Terjadilah gejolak di dalam dirinya, antara ketertarikannya dengan perempuan itu, dan antara keimanan yang dia miliki. Sampai akhirnya imannya ini kalah. Dan kemudian dia masuk agama yang dimiliki oleh perempuan itu. Allahumma ahsin akibatana fil umurikul liat. Ya Allah, baguskanlah akibat dari seluruh urusan kami. Terus kalian, kalau kita mau evaluasi diri kita, kita ini meninggalkan berbagai macam urusan di tahun kemarin untuk menjemput urusan-urusan baru di tahun yang akan datang. Ya kan? Karena manusia itu tidak akan bisa lepas dari urusan. Yang harus dia urus. Tidak akan bisa lepas dari amal-amal yang akan dia lakukan. Nah, karena itulah sekali lagi, doa ini menurut saya penting untuk selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada satupun orang yang tahu bagaimana keakibat atau bagaimana keakhir dari urusan yang dia lakukan itu. Allahumma ahsin akibatana fil umurikul liha wa ajirna min khizid dunya wa azabil akhirah Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhan kami, baguskanlah akhir dari urusan kami ini semuanya. Dan jauhkanlah kami atau selamatkanlah kami dari kebinasaan di dunia dan dari siksa di akhirat. Nah, sekalian, kalau demikian cara kita berpikir ya, di dalam menghadapi tahun yang akan datang ini, maka tentu kita akan waspada, akan hati-hati untuk tidak menyalurkan waktu ke tempat-tempat yang tidak jelas, untuk tidak memberikan porsi pemikiran ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat dan begitu seterusnya. Ini kritik buat kita semuanya, khususnya buat saya sendiri yang seringkali kita ini menyalurkan waktu kita untuk sesuatu yang tidak jelas. Ya kan? Seringkali kita menyalurkan pikiran kita untuk hal-hal yang juga tidak jelas. Ya, tidak jelas. Itu sebabnya kenapa di dalam bahasa Indonesia itu ada kata yang disebut dengan melamun. Atau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya ngelamun. Mengelamun itu atau melamun itu itu kan butuh energi. Butuh waktu. Ya kan? Tetapi seringkali melamun itu atau bahkan secara keseluruhannya itu untuk hal-hal yang tidak jelas. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhir. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah ini sekalian ya. Yang kedua. Walatabhaf anqimatika fi'a'yurinnas Ya. Janganlah kamu mencari harga dirimu itu dari persepsi orang. Ya. Jadi janganlah kamu mencari harga dirimu itu dari persepsi orang. Ya. Artinya positioning kita sebagai hamba Allah yang beriman ini Ya kan? Itu jangan sekali-kali kita mencarinya dari persepsi orang. Sehingga kita selalu mengharapkan orang itu berpersepsi baik tentang kita. Yang lebih sekalian belum tentu itu kita akan mendapatkannya. Ya kan? Belum tentu kita akan mendapatkannya. Itu sebabnya kenapa di dalam sholat itu kita tidak boleh ria. Ria itu mengharapkan persepsi orang bahwa sholat yang dia lakukan itu baik. Sementara itu tidak dibutuhkan. Ya kan? Dan orang itu pun juga belum tentu memberikan persepsi itu kepada kita. Kok GR gitu kan ya? Jadi kita sholat ya. Rukuk dilamakan. Sucud dilamakan. Apa harapannya? Harapannya orang yang di belakang dia itu mengatakan oh itu loh sholatnya baik. Padahal belum tentu orang itu akan berpersepsi seperti itu. belum tentu orang itu akan mengatakan itu. Ya kan? Tapi kita sendiri kemudian telah bersikap yang salah dengan cara mencari harga diri dari persepsi orang. Ya. Mencari harga diri dari persepsi orang. Apalagi na'udzubillah minthalik Bapak-Ibu sekalian. Ya kan? Betapa banyak mungkin kita jumpai orang-orang yang supaya dirinya itu dikatakan baik menurut persepsi orang sampai dia harus berkorban untuk itu. Ya. Berkorban untuk itu. Walatabahaz an'qimatika fi'a'yunin nas. Tapi ya. Ibahaz an'ha fi'zomirika. Carilah siapa dirimu itu dari dalam lubuk hatimu sendiri. tanyakan kepada hatimu kamu itu siapa sebetulnya. Ya. Makanya ada hadis yang berbunyi istafti nafsaka wa'in aftakal muftun mintalah fatwa kepada hatimu meskipun banyak orang-orang yang berfatwa tentang kamu. Ya. Jadi mintalah fatwa kepada dirimu kepada hati nuranimu meskipun banyak orang yang kita boleh meminta pendapat kepada orang. Itu tidak salah. Ya. Kita boleh bermusyawarah minta kepada orang tentang apa yang mau kita lakukan. Itu tidak salah. Tapi finishingnya itu harus dari dalam diri kita sendiri. Ya kan. Kesudahan akhirnya apa yang mau kita lakukan harus dari dalam diri kita sendiri. Makanya disini katakan ibahaz an'ha fi'zomirika. Carilah siapa dirimu itu dari dalam lubuk hatimu sendiri. Aku iku sakjani sopo iku mari kita tanya pada hati nurani kita masing-masing. Kenapa? Fa'idhar tahad zomir jadi ketika nurani itu lega ya. Kenapa sekalian saya katakan nurani itu lega disini maksudnya adalah bahwa ketika orang itu menanyakan siapa dirinya kepada hatinya sendiri itu akan gampang menghadirkan ketenangan. Tapi kalau dia menanyakan siapa dirinya kepada orang lain maka dia akan berbuat seperti apa yang dikehendaki orang lain itu. Dan itu belum tentu bisa menenangkan dirinya. Kenapa? Karena dia mengikuti apa yang dikatakan orang lain untuk dirinya. Ya kan? Kalau dia mengikuti orang lain untuk dirinya berarti dia ini memang ingin mencari kemuliaan dan harga diri dari persepsi orang lain. Ya dari persepsi orang lain. Makanya disini dikatakan carilah siapa dirimu itu sebenarnya dari hati nurani mu sendiri. Dan makanya sekalian di dalam khatis tadi mandana nafsaku. Itu maksudnya. Ya kan? Jadi siapa orang yang terdas itu orang yang bisa mengevaluasi dirinya. Itu kan selalu melakukan intrograsi kepada dirinya. Aku ikisak jane sobo. Tanyakan kepada hati nurani masing-masing. Begitu. Ya. Karena hati kita ini itu tidak pernah bisa membohongi kita. kitalah yang sering membohongi hati nurani kita. Hati kita ini tidak akan pernah membohongi kita. Tapi kitalah yang sering membohongi hati nurani kita. Makanya ada khatis tadi istavti kalbak atau istavti nafsak wa in aftakal muftun mintalah fatwa atau tanyakan kepada hati nuranimu meskipun banyak orang-orang yang telah memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang kamu hadapi. makanya faizartah haddamir irtafa al-makong ketika nurani ini lega ya maka dengan sendirinya naik harga diri itu atau dengan sendirinya harga diri itu akan akan naik orang itu akan punya kepercayaan diri sekalian kalau ada lapang dada di dalam dirinya orang itu akan punya kepercayaan diri manakala dia punya lapang dada di dalam dirinya untuk mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya seringkali orang itu under pressure under dog tidak punya harga diri merasa minder itu kenapa? karena dia menanyakan kepada orang tentang siapa dirinya atau dia mengharapkan persepsi orang tentang siapa dirinya makanya kan seringkali begini jangan orang itu mengatakan saya begini jangan orang itu mengatakan saya begitu dan begitu seterusnya itu yang membuat kita itu harga diri kita itu melemah itu yang menjadikan diri kita tidak punya harga diri dan itu pula yang menjadikan diri kita tidak punya kepercayaan diri di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kan kenapa? karena kita berlindung dibalik persepsi orang kepada diri kita tapi begitu diri kita ini atau begitu kita ini yang memiliki kebaikan ya kan kita tanyakan bahwa inilah saya dan inilah persepsi saya tentang diri saya sendiri orang akan lega di dalam pikirannya kenapa? karena yang tahu tentang diri kita itu adalah diri kita setelah Allah subhanahu wa ta'ala ya sekali lagi yang tahu tentang diri kita ini adalah kita sendiri setelah Allah subhanahu wa ta'ala ya makanya di ayat yang ke 32 dari surat an-najam ya disitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman falatuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo maka janganlah kamu menganggap dirimu itu suci dia mengetahui tentang orang yang bertakwa maksudnya jangan sekali-kali kamu menganggap dirimu itu bersih jangan sekali-kali kamu menganggap dirimu itu suci biasanya orang menganggap dirinya itu suci karena dia mendapatkan inspirasi orang lain menganggap dia itu baik karena pada dasarnya manusia itu makhluk evaluatif makhluk yang bisa mengoreksi dirinya dan orang itu ketika mengoreksi dirinya hampir pasti kekurangan-kekurangannya itu akan lebih banyak daripada kelebihannya ayo siapa diantara kita yang berani mengoreksi diri kita kemudian dihasil akhir mengatakan wah ternyata ganjaraku ketimbangan itu siapa yang berani begitu ya wah ternyata api aku ini baik ya agar ini amal-amal perbuatan baik ternyata ini siapa yang berani begitu makanya disini ayatnya berbunyi jangan sekali-kali kamu menganggap dirimu itu suci orang yang menganggap dirinya itu suci itu orang yang tidak bisa mengoreksi dirinya karena hampir pasti orang itu ketika mengoreksi dirinya yang akan muncul adalah kekurangan demi kekurangan seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab itu pernah mengatakan begini seandainya nanti itu di akhirat kaki kananku itu sudah masuk syurga sementara yang kiri masih di luar aku masih ragu apakah aku bisa terus masuk syurga atau tidak itu itu seorang khalifah Umar Ibn Khattab yang sudah ditunjukkan kepada hadis oleh Rasul SAW bahwa ada 10 sahabat yang disamin masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab itu 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 masih berpikiran seperti itu kalau kita kan ya Allah masih kelas kita masih seperti itu kan kelas kita masih seperti itu ini seorang khalifah seandainya kaki kananku sudah berada di dalam syurga dan yang kiri belum maka aku khawatir apakah aku bisa meneruskan masuk atau tidak ya jadi kalau nanti lihat ya sekarang terlalu gampang mencari data-data seperti itu bagaimanakah orang-orang soleh itu di dalam mengevaluasi dirinya ya dan saya ingin mengatakan pada kesempatan ini ada satu pelajaran penting tentang evaluasi diri itu ketika sholat orang sholat itu selesai sholat itu selesai melakukan apa selesai melakukan perbuatan baik dan perbuatan baik itu disebut di dalam Al-Quran dengan zikir terbesar tapi setelah salam kita tidak mengatakan Alhamdulillah aku sholat Alhamdulillah aku bisa ngelakoni sholat enggak setelah sholat itu justru Rasulullah menyuruh kita untuk segera beristighfar astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illahu alhayul qayyumu wa atubu bayang no maring lakoni api jalur sepuro ya kan itu yang membuktikan bahwa sebetulnya manusia itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibimbing untuk menjadi manusia-manusia evaluatif manusia-manusia yang bisa menghisap dirinya kenapa karena belum tentu selama sepuluh menit dia sholat itu benar-benar ngambung mulai menit pertama sampai menit terakhir antara pikiran hati dan ucapannya ya pernah suatu ketika kan saya menyampaikan bab ini dan ini mari kita lihat dalam diri kita masing-masing benerta sepuluh menit kita sholat itu itu gak tahu putus antara hati pikiran dan ucapan kan kadang-kadang sering putus ibu sekalian ya kita berdoa dengan doa suju waktu suju tapi putus pikiran kita apa iling-iling oposinungone oma ya kan ternyata lupa saya sebelum kena mirah tadi pintu gak saya kunci ya kan sudah putus itu kan antara ucapan dengan pikiran makanya setelah sholat itu kita tidak mengatakan alhamdulillah sholatku is api aku is ngelakuin sholat enggak tapi kita katakan astaghfirullahaladzim alladzila ilaha illahu alhayul qayyumu wa adubu ilai itu kan sebuah inspirasi yang sangat luar biasa agar jangan sampai orang itu menganggap dirinya selalu baik meskipun dia telah melakukan perbuatan baik tapi dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kan meskipun setelah melakukan perbuatan baik dia minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah berfirman falatuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit tako janganlah kalian menganggap diri kalian suci karena Allah yang paling tahu siapa diantara kalian itu yang bertakwa kita sudah hafal semua ayat itu ya baik yang ketiga jangan kamu risaukan dunia dunia ini milik Allah bukan kamu yang mengurusnya gitu-gintinya ya walatah milhamar rizq fa'innauhu minallah jangan engkau risaukan rizq jangan engkau bingungkan rizq 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 itu datangnya dari Allah apakah Allah memberinya atau Allah menahannya itu adalah hak Allah ya kan meskipun kita sudah jungkir balik mencari nafkah ini itu dan seterusnya kalau Allah itu masih kepingin menahan rizq itu maka rizq itu gak akan keluar ya kan sehingga mungkin sering kita jumpai orang-orang singket atau nyambet gamen dikasip soro tapi hasilnya jangan kau risaukan rizq rizq itu datang dari Allah kamu gak punya hak apa-apa untuk mengeluarkan atau menahan rizq itu nah ini sekalian ya yang penggalan terakhir ini yang terkait dengan materi kita sekarang walat tahmil hammal mustakbal fa'innauhu biadillah ya dan jangan sekali-kali kamu ya merisaukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang karena masa yang akan datang itu ada di tangan Allah bagaimana kekondisinya nanti kamu di masa yang akan datang itu hak Allah untuk menentukannya fakot ya hanya ikhmilhamman wahidhan ya jadi cukup ya anda menanggung satu persoalan ini saja maka tiga yang pertama itu akan selesai apa bagaimana agar Allah itu rizq kepada anda ya jadi cukup itu yang kita risaukan yang kita bingungkan yang kita pertanyakan Allah maka Allah ini rizq kepada kita kalau Allah subhanahu wa ta'a rizq kepada kita dunia itu menjadi mudah buat kita kalau Allah itu rizq kepada kita rizq itu menjadi mudah buat kita kalau Allah itu rizq kepada kita masa depan yang akan kita hadapi itu akan mudah buat kita hanya baik-baik sekalian seringkali manusia itu memikirkan hal-hal yang tidak perlu dia pikirkan merisaukan membingungkan hal-hal yang sebetulnya dia tidak boleh bingung dengan hal itu karena itu bukan haknya ya kan makanya jangan kamu risaukan dunia dunia ini milik Allah Allah yang akan mengatur dan mengurusnya jangan kamu merisaukan rizq rizq itu dari Allah Allah yang berat mengeluarkannya Allah yang berat memberikannya atau Allah yang berat memenahannya dan jangan kamu risaukan masa yang akan datang masa yang akan datang itu ada di tangan Allah cukup kamu merisaukan satu hal apa itu bagaimana caranya Allah rizq kepada kamu artinya bagaimana cara Allah subhanahu wa ta'ala rizq kepada kita inilah yang menjadi titik sentral persoalan kita yang harus selalu kita upayakan bagaimana cara merealisasikannya kalau itu sudah kita miliki sekali lagi dunia itu akan menjadi mudah rizq itu juga tidak akan menyemah bebani kita dan kemudian kita memiliki kesiapan untuk menyambut masa yang akan datang dengan cara yang sebaik-baiknya karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan doa kepada kita yang mungkin diantara kita sudah mengetahui doa ini untuk sekalian saya membayangkan ya tiga inilah yang menjadikan orang itu akan tenang hidupnya wallah alam bisawab ini yang saya fahami dari hadis ini ya dan mari kita coba melaksanakannya unsur ketenangan itu di tiga hal ini apa itu Allahumma inni as'aluka nafsan bikamut ma'innat ya Allah ya Tuhanku aku mohon kepadamu jiwa yang tenang saya ulang waktu sekalian ya Allah ya Tuhanku aku mohon kepadamu jiwa yang tenang kepadamu karena di dalam Al-Quran itu ada tiga macam jiwa dimana hanya satu jiwa itu yang akan mendatangi Allah dengan cara yang indah ada jiwa yang disebut dengan annafsul amaratu bisu jiwa yang selalu memerintahkan pemiliknya untuk berbuat jahat wama ubarriu nafsi innan nafsala amaratun bisu surat Yusuf ayat yang kelima puluh enam aku tidak akan memperturutkan nafsuku karena nafsu itu akan selalu memerintah pemiliknya untuk berbuat jahat yang kedua annafsul lawama jiwa yang lawama jiwa yang gampang mengalami instabilitas dan Allah bersumpah dengan nafsu ini di dalam surat Al-Qiyamah la uksimu biyaumil qiyamah wa la uksimu bin nafsil lawama dan yang ketiga ini yang paling penting yang kita mintakan kepada Allah SWT yaitu annafsul mutmainna wahai jiwa yang tenang kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan ridho masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surga kuna ini yang kita mintakan kepada Allah SWT apa ciri jiwa yang tenang itu yang pertama tu'minu bilikoh ika jiwa yang yakin akan pertemuan denganmu maksudnya memiliki iman kepada hari akhir yang kedua watardho biqadho ika ridho dengan semua keputusanmu dan yang ketiga watakna'u bi'atho ika merasa cukup merasa kona'ah dengan pemberian baik-baik sekalian wallah alhamdulillah ini adalah tiga unsur ketenangan itu ya kan karena itu jangan sampai kita lupa untuk berdoa seperti ini Allahumma inni as'aluka nafsan bikamut ma'innatan tu'minu bilikoh ika watardho biqadho ika watakna'u bi'atho ika ya Allah ya Tuhanku aku memohon kepadamu jiwa yang tenang jiwa yang beriman dengan pertemuan denganmu jiwa yang ridho dengan keputusanmu dan jiwa yang selalu merasa cukup akan pemberianmu amin amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih